Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Saudara-saudara sekalian, para anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati dan saya banggakan, Wakil Presiden yang saya hormati, para Menko, Ketua Hewan Ekonomi Nasional, para Ketua Badan Panglima TNI Kapolri Jaksa Agung yang saya hormati, Kepala BIN. Saudara-saudara sekalian, saya terus menerus sudah beberapa tahun ini maju kehadapan rakyat Indonesia kepada semua pemimpin politik, pemimpin masyarakat, pemimpin agama, Pemimpin, pengusaha, saya terus menerus menekankan pentingnya persatuan, sumber kunci keberhasilan kebangkitan suatu bangsa dalam sejarah manusia berabad-abad. Kuncinya adalah bila elitnya bisa kerjasama, bila elitnya bersatu. Persatuan ini artinya adalah kita bisa sepakati mana adalah kepentingan nasional yang inti, mana adalah kepentingan nasional yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Untuk menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia, kita harus dengan handal, dengan cerdik, dengan pandai, bisa menjaga dan mengelola kekayaan bangsa kita. Keperekonomian dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, saya minta segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita. 26 komoditas, proyek-proyek yang vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus dihilirisasi, segera dirumuskan, bikin daftar, dan kita segera untuk mencari dana, sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan program Makan Bergizi, Badan Kepala Badan Gizi Nasional dan semua KL untuk siapkan segera kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasaran, terukur, tapi jangan takut dengan kesulitan. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk melaksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam satu minggu, dua minggu, atau tiga bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Suleiman, tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan, saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya, Makan Bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil, ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silahkan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Kita satu tim, harus yakin semuanya. Ini bagian daripada rencana kebangkitan bangsa Indonesia. Dan sesudah itu, tentunya yang saya katakan pendidikan, pendidikan sangat mutlak. Saya sudah panggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains Central, dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Kita sudah mempunyai gambaran besar bagaimana kita segera akan menyuntuh semua anak-anak kita. Kita akan gunakan teknologi untuk mempercepat membawa pendidikan kepada anak-anak kita. Dan ini sesudah itu tentunya kesehatan juga penting. Demokratisasi yang paling cepat, yang paling dirasakan oleh rakyat adalah pendidikan dan kesehatan. Kalau kita bisa memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, kesehatan yang memadai untuk seluruh rakyat kita, itu adalah demokrasi yang sebenarnya. Menteri Kesehatan, teruskan reformasi kesehatan, atasi kekurangan dokter dan tenaga kesehatan. Kita punya program khusus, nanti kita bahas terus sendiri. Ini semua harus ditopang oleh pertahanan yang kuat, penegakan hukum yang tidak ragu-ragu. Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijensi Negara, fokus ancaman yang berat bagi kita, judi online, narkoba, penyeludupan, penyelewangan, korupsi, kebocoran. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelijensi yang baik, bukti-bukti yang kuat, bisa kita segera mitigasi hal ini semua. Terima kasih.